Sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB di Yogyakarta masih menyisakan polemik dan salah satunya adalah zona blank spot. Calon siswa yang rumahnya di area blank spot menjadi korban, sehingga tak bisa mengakses sekolah negeri dimanapun. Di tengah keceriaan hari pertama masuk sekolah, tak sedikit yang sembunyikan beribu rasa kekecewaan. Salah satunya Banyu Bening Putra Haryanto, ia gagal masuk sekolah negeri favorit, meski memiliki nilai ujian sekolah tinggi 255,9. Banyu yang tinggal di jalan bantikan atau berjarak 3 km, dengan jarak tempuh 15 menit dari SMP Negeri 5 Yogyakarta, sekolah impiannya tak juga menguntungkannya. Jalur prestasi dengan 4 pilihan sekolah telah dicobanya, namun dicabut karena nilai Banyu tergeser dan berniat tempuh jalur zonasi. Namun siapa sangka, Banyu berada di zona blank spot, artinya Banyu tak dapat diterima sekolah negeri manapun. Dan ternyata setelah saya cek untuk 16 sekolah SMP Negeri ini, ternyata tidak satupun dengan, saya ada di RW2, Kelurahan Pandian, Mula Harjo, Kecamatan Mula, yang tidak ada satupun yang bisa nanti diterima di salah satu SMP, yang 16 SMP itu, kalaupun saya masukkan 16. Meski berada di tengah pusat kota, lokasi rumah Banyu masih kalah dekat dengan rumah semua calon siswa. Banyu tak sendiri, masih ada Cikal Manikana Resuari. Kinilainya 260, keinginannya masuk sekolah negeri harus kandas. Di detik-detik terakhir penutupan PPDB, Rina Rahmawati orang tua Cikal mendatangi poskosek berpengaduan di kantor Ombudsman RI perwakilan DIY. Senasib dengan Banyu hanya beda RW Cikal tinggal di wilayah Pandian. Walau telah mendaftar hingga 8 sekolah, termasuk sekolah terdekat berjarak 1,6 km, nyatanya tetap gagal. Tahun ini, kami pengen juga pemerintah daerah melihat anak-anak yang lemnya tinggi, tidak hanya anak saya, mungkin anak-anak yang lain itu juga diperhatikan, diberikan solusi saja. Tidak serta mereka keswasta saja, ya kalau kami ini mungkin masih bisa, tapi kalau keluarga yang lain. Kegagalan Banyu dan Cikal tak lepas dari kebijakan zonasi berdasarkan Permendikbud No. 14 tahun 2018. Dalam aturan itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan mengatur radius zonasi. Berbeda dengan daerah lainnya, misalnya Sleman yang membagi sekolah dan wilayah kecamatan menjadi 4 zona. Barat, Timur, Tengah, dan Utara. Tambahan nilai diberlakukan sesuai ketentuan. Sementara di kota Yogyakarta, pembagian berdasarkan perhitungan jarak udara berbasis rupun warga. Artinya, jarak yang diperhitungkan adalah jarak udara antara sekolah yang dituju dan titik tengah RW tempat tinggal calon peserta didik. Selain itu, jalur prestasi dan khusus diperhitungkan. Jalur zonasi tersebut berdampak pada zona kosong atau area blank spot. Dihitung dari rumah Cikal di Pandeyan ke tiap SMP negeri, ternyata selalu lebih jauh dibanding tempat tinggal terjauh calon peserta didik yang diterima di tiap SMP. Di lokasi terjauh dari wilayah Pandeyan, terdapat SMP 11 yang berjarak 4,1 km. Namun, siswa yang keterima di sekolah tersebut rumahnya berjarak 1 km. Serangkan di sekolah terdekat berjarak 1,6 km. Namun, siswa yang keterima berjarak 800 meter. Dengan pola sebaran sekolah yang tak merata, zona RW tak mungkin dapat memenuhi rasa keadilan seluruh calon peserta didik. Ya, anda penting harus ada kontribusi dinas untuk mencari solusi mengenai ini. Tidak bisa dilepas begitu saja, apalagi kemudian seakan-akan menyalakan si anak kenapa tidak pilih jalur prestasi, kenapa tidak mengambil semua pilihan 16 sekolah, itu kurang tepat juga kalau kemudian hanya itu alasannya. Dinas Pendidikan Kota Jogja diminta berikan solusi jangka pendek bagi calon peserta didik korban blank spot. Komitmen untuk membangun sekolah di area blank spot dinilai menjadi solusi jangka panjang. Andres Pamungkas melaporkan untuk NET.